Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya Abdul Hennan dari Jawa Barat Buya ada yang beranggapan Bahwa Semua agama adalah Rahmat bagi alam semesta Sebagaimana Islam yang Rahmatan lil'alamin Apakah hal demikian benar Buya? Bagaimana kita menanggapi Anggapan semacam itu Pertama siapa yang mengucapkannya Dalam irama apa ia mengucapkannya Siapa yang mengucapkannya Ketahuilah bahwa Setiap orang beragama Dia sah Dan berhak Mengatakan agamanya adalah Agama terbaik Setiap orang yang punya agama Dia punya hak dan sah Meyakini agamanya adalah agama terbaik Dan agama yang paling bermanfaat untuk semesta Anda saudaraku yang Nasroni Anda saudaraku yang Buddha Anda saudaraku yang Hindu Anda berhak mengatakan agamamu terbaik Hak Tapi jangan paksa saya mengatakan Bahwasanya agamamu adalah agama terbaik Karena saya punya agama Dan saya pun berhak Mengatakan agamaku agama terbaik Dengan aturan-aturan Dan saya pun tidak boleh memaksa Anda mempercayai Agama saya agama terbaik Tinggal siapa yang ngomong itu Kalau orang Islam ngomong Semua agama yang telah merusak agamanya sendiri Orang Islam harus berjakinan bahwasanya Agama terbaik yang rahmatan alamin adalah Agama Islam Dengan keyakinan dan pembuktian Perlakunya Kita lihat hukum-hukumnya dan sebagainya Dan setelah itu tidak bisa kita mengatakan Agama lain berrahmatan Oh bertentangan kok Masalah hukum-hukum bertentangan Bagaimana rahmatan Tidak rahmatan Ini masalah keyakinan Jangan jamur aduk Ini kan ada buah Itu kan Buah daripada Pemahaman kesalahan sebelumnya Yaitu Semua agama sama Ya gak bisa dong Kok semua agama sama Orang Nasrani saja gak mau Kok agama disamakan dengan orang Islam Orang Bidu Gak mau disamakan dengan orang Orang Buddha Lah kok ada orang Islam Menyampaikan agama orang lain dengan Islam Dia sakit Dia itu Orang Islam gak Orang Kristen gak mau disamakan dengan kita Dia dengan prinsipnya Ini ada orang Islam Pengen nyaman-nyaman Jadi yang mengatakan Semua agama rahmatan Nil alamin itu Adalah Cabang daripada Waktu mengatakan Semua agama adalah sama Ini adalah kesesatan Tapi Silahkan Dan hukum-hukum Dalam agamamu Terbaik Silahkan lakukan Termasuk di saat Boleh Makan daging ini Itu urusan agamamu Bagi agama kami adalah bukan Yang tidak boleh di kami pun Jika engkau boleh Anda melakukan urusan agamamu Begitu sebaliknya Yang tidak boleh menurutmu Saya pun tidak boleh Mencecah dan mencaci Selesai Jadi kalimat itu Siapa yang ngomong Kita tidak tahu Ya tidak ada Kalau orang Islam secungguhnya Tidak akan ngomong begitu Bahkan orang Nasrani pun Juga tidak akan ngomong Dia akan mengatakan Yang rahmatan Nil alamin ya Ya agamanya saja Karena ada pertentangan Kalau pertentangan Kalau dianggap sama Yang tidak bisa Maka siapa yang ngomong Mungkin dia lagi ngelindur Agama itu ada perbedaan Anda harus yakini Tidak boleh Yang beda dikatakan sama Tidak boleh Yang beda dikatakan sama Tidak boleh Kita sebagai seorang muslim Nabi kita Nabi rahmatanil alamin Penuh kasih sayang Agama kita rahmatan Agama kita Agama lain gimana Oh banyak bertentangan kok Tapi aturan yang tidak bertentangan Dianggap rahmatan Tapi di sisi itu Misalnya Supan santun yang diajarkan oleh Agama lain Misalnya Larangan zina yang diajarkan Agama lain Sama dengan kita Itu rahmatan Wajib menyantuni orang tua Memburmati orang tua Agama sama Berarti dalam sisi ini Rahmatan Tapi di sisi lain Tidak Karena bertentangan Dengan syariat kita Syariat kita adalah Syariat terbagus Karena dari Allah Allah yang mengetahui Semesta Memiliki semesta Menciptakan semesta Maka Allah Lebih tahu tentang Keadaan semesta Maka undang-undang Yang diberikan pun Untuk kelestarian semesta Dan gitu Rahmatanil alamin Seperti itu Jangan dicampur aduk Wallahu'alam biswa Selamat menikmati